Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang pentingnya memiliki akhlak yang baik. Di dalam kajian khusnul khuluk itu diterangkan oleh seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Dia menafsirkan makna daripada khusnul khuluk terdiri dari tiga penafsiran. Yang pertama orang yang memiliki khusnul khuluk tolak kotul wajah. Kelihatan cirinya orang itu selalu bermuka manis. Murah senyum. Bahasa Betawinya ajar sama orang. Tidak pelit senyum. Ya itulah orang-orang yang berakhlak. Tolak kotul wajah. Jadi wajahnya selalu senyum. Rasulullah itu kepada siapapun selalu memberikan senyuman. Maka kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad harus murah senyum. Salah satu akhlak Nabi adalah Nabi selalu murah senyum. Sampai Nabi mengatakan tabas sumuka pi wajhi ahik sodakoh. Senyummu kepada sudaramu itu termasuk bagian nilai sedekah. Jadi kalau kita tidak bisa bersedekah dengan materi. Kita bisa sedekah dengan senyum. Itulah indahnya ajaran Islam. Tidak pernah memberikan beban. Kepada siapapun. Sampai Nabi itu mengatakan. Di dalam sebuah prinsip ajaran Islam. Itu terdiri dari tiga aspek. Pertama aspek akidah. Yaitu menyangkut tentang keimanan. Yang kedua aspek syariah. Syariah itu menyangkut tentang hukum. Bagaimana Islam mengatur tatanan hukum. Tentang hukum sholat. Hukum jakat, puasa, haji. Itu ada dikupas. Dalam aspek syariah. Yang tidak kalah pentingnya. Dari kedua aspek. Selain aspek akidah. Aspek syariah. Maka itu belum sempurna. Kalau tidak dibarengi dengan aspek akhlak. Jadi akhlak itu adalah bagian buah daripada aspek keimanan. Bagian daripada aspek syariah. Bagian daripada itu semua. Buahnya adalah akhlakul karima. Jadi Abdullah bin Mubarak memberikan definisi khusnul khuluk itu. Yang pertama tolak kotul wajah. Jadi wajahnya selalu senyum. Jadi nabi diutus ke alam dunia itu adalah bu istu li utamima maka rimal akhlak. Jadi yang mula-mula diajarkan sama nabi di tengah masyarakat Arab Kapir Kurois. Yang notabene adalah masyarakat jahiliah. Yaitu mengajarkan tentang aspek akhlak. Bu istu li utamima maka rimal akhlak. Jadi akhlak ini adalah kunci suksesnya seseorang atau tidak. Nabi itu berhasil kena akhlak. Jadi nabi sebelum menyampaikan risalah. Dia sudah memberikan contoh teladan. Di mana nabi itu tidak pernah melakukan dendam kepada siapapun. Jadi yang dibawa oleh nabi adalah akhlak. Di mana pun kita hidup. Kalau kita bawa akhlak insya Allah selamat. Bagaimanapun tingginya orang. Ilmunya tinggi. Tetapi ketika akhlaknya rusak. Akhlaknya bejat. Maka orang akan menjauhkan. Jadi akhlak itu kunci suksesnya seseorang. Yang kedua badlul ma'ruf. Jadi pengertian khusnul khuluk. Yang ditapsirkan oleh Abdullah bin Mubarak. Yaitu adalah badlul ma'ruf. Orang yang memiliki akhlak yang baik adalah. Selalu memberikan pertolongan. Kepada siapapun. Sampai Rasulullah menyatakan. Dalam beberapa hadis. Ada seorang wanita. Yang mengikat seekor kucing. Sampai mati. Maka dia nasibnya di neraka. Berarti kita kepada binatang pun. Harus berbuat baik. Sebariknya ada mantan pelacur. Di jaman Bani Israel. Yang insap, tobat. Lalu melihat seekor anjing yang sedang kahusan. Lalu dia berikan. Dengan air ya. Yang ada di dalam kali. Dengan trompahnya. Akhirnya anjing itu gak mati. Lalu berita ini sampai sama Nabi. Maka itu mantan pelacur yang dulu pendosa. Lantaran dia berbuat baik kepada seekor anjing. Lalu dia masuk surga. Ada lagi. Di jaman Rasulullah seorang wanita. Yang ahli ibadah. Ahli Ciamulil. Baca Qurannya rajin. Puasa sunnahnya rajin. Cuman satu penyakitnya. Itu zi zironaha. Wanita ini sering nyakitin tetangganya. Tidak pernah menolong tetangganya. Lalu kata Nabi. Walaupun orang itu ahli ibadah. Namun akhlaknya bejad. Akhlaknya buruk. Maka dia termasuk min ahli nar. Jadi itu salah satu kunci. Jadi khusnul khuluk itu pertama. Cirinya orang itu murah senyum. Jadi kalau kita melihat orang itu punya alat baik. Bagaimana sikap orang itu kepada kita. Ada orang kaya sombong banget. Padahal yang berhak sombong cuman Allah. Maka ada satu hadis. Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Radiallahu'an anin nabi. Diterangkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Nabi. Surga itu nanti punya alasan masing-masing. Neraka juga punya alasan masing-masing. Lalu neraka berkata. Wahai neraka. Siapa yang akan menjadi penghunimu? Lalu neraka menjawab. Yang bakal menjadi penghuni aku. Kata neraka. Jadi neraka itu nanti banyak dihuni oleh orang-orang yang merasa sombong. Merasa gagah. Merasa paling pinter. Merasa paling kaya. Itu orang-orang itu bakal jebloskan. Maka sikap Al-Jabbarun itu tidak boleh dimiliki oleh kita. Yang berhak memiliki sifat Al-Jabbar hanya Allah. Yang berhak memiliki sifat Al-Mutakabir hanya Allah. Manusia tidak boleh sombong. Apa yang disombongkan? Lillahi mafis samawati wal'ar. Semua yang ada di muka bumi, di langit, di bumi. Semua adalah milik Allah. Maka rugilah orang-orang yang merasa dirinya paling hebat. Paling super, paling kaya, paling berkuasa. Maka orang-orang yang demikian itu menjadi penghunim raka. Sampai Nabi mengatakan. Dalam kitab ini diterangkan tidak akan masuk surga, kata Nabi. Apabila di dalam hati orang itu ada sedikit saja daripada sifat kibir. Walaupun sebesar zarrah. Biji sawi. Jangan sampai dalam diri kita kibir. Kibir itu sombong. Mentang-mentang dia ahli sodako. Lalu dia pamerin sodakonya. Mentang-mentang ahli tahajud. Dia pamerin tahajudnya di medsos. Baik-baik. Mentang-mentang orang itu orang yang rajin ngaji. Lalu dia pamerkan kerajinan yang tidak boleh. Maka itu termasuk. Lalu surga berkata. Wahai surga. Siapa yang akan menjadi penghunimu kelak? Kolat. Korga berkata. Yang akan menjadi penghuni kelak. Di surga. Ad-du'apa innas. Wa masa kinuhum. Jadi nanti yang banyak menjadi penghuni surga itu adalah kaum lemah. Kaum du'apa. Kaum pukoro. Kaum masakin. Makanya nanti ketika dipadang masyar. Ketika yaumul hisab. Ketika dihitung, ditimbang amalan-amalan. Yang bakal masuk surga dulu adalah kaum du'apa. Kaum pakir. Kemudian orang-orang kaya belakangan. Kenapa? Banyak dihisap. Maka beruntunglah orang yang dijadikan Allah hidupnya. Sederhana. Pakir. Ya dia orang itu gak banyak hisapnya. Sementara orang-orang yang kaya, orang kaya itu bakal dihisap oleh Allah. Ditanya. Dari mana harta yang kau dapat? Tuh. Itu proses pertanyaannya. Min aina. Dari mana? Kamu dapat harta itu. Kok punya rumah banyak? Punya mobil? Mewah. Kontrakan banyak. Kebon banyak. Dari mana? Kalau diukur dengan gaji, gak masuk di akal. Jangan-jangan orang ini korupsi. Jangan-jangan orang ini menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaan. Apalagi hidup di zaman sekarang orang berlomba-lomba tentang kekayaan. Al-hakumut takasur. Celaka. Orang yang hidupnya cuma numpuk harta. Hatta jurtumul makabir. Tahu-tahu dia masuk ke dalam kubur. Dia ditanya oleh munkar dan nakir. Hei pulan. Tidakkah kamu sadar harta yang kamu miliki dari mana? Ternyata dari uang korupsi, dari uang haram. Baik-baik ya saudara. Banyak hisap bagi orang kaya. Setelah kau dapat, kau impakan apa tidak? Kau zakatkan apa tidak? Kau keluarkan apa tidak? Pertanyaannya berat saudara. Maka beruntunglah orang-orang yang minat du'afa wal-pukoro. Dia akan menjadi penghuni-penghuni surga. Hadirin yang berbahagia. Lalu yang ketiga. Abdullah bin Mubarak menafsirkan khusnul khuluk. Maknanya wakapal aza. Kapal aza itu menolak, mencegah datangnya bahaya. Bahaya kemurtadan, bahaya kekapiran. Bahaya kemaksiatan. Jangan sampai nyerempet-nyerempet saudara ya. Jangan coba-coba kita melakukan perbuatan maksiat. Itu catetannya enggak pernah luput. Mayal piju min gaulin illa ladaihi roki bun atin. Apa aja yang kita kerjain. Ucapan kita, perbuatan kita. Maksiat kita. Kemudian pahla kita. Semua akan tercatat oleh malaikat. Yang diutus oleh Allah. Yang ditugaskan oleh Allah. Malaikat roki dan atin. Manusia enggak bisa mengelak. Ya, baik-baik kita. Jadi orang-orang yang punya akhlak. Mencegah dirinya. Daripada perbuatan-perbuatan yang menjurus kekapiran. Dia benci dengan perbuatan maksiat. Dia benci dengan kebuatan perkapiran. Jangan sampai amalnya habis. Lantaran berbuat maksiat. Mudah-mudahan. Itu yang digambarkan oleh Abdullah bin Mubarak. Tentang makna tafsiran khusnul khuluk. Jadi kalau kita enggak melihat kitab. Enggak mungkin kita bisa menjabarkan. Ini semua ada sumbernya dari kitab Riyadu Solihin. Kemudian selanjutnya. Di sini diterangkan. Di dalam kitab Riyadu Solihin. Dimana dari Abi Hurairah radiyallahu an'kala su'ila Rasulullah. Su'ila itu artinya ditanya. Jadi Rasulullah ditanya. Tentang an aksaro ma yudakhilun nas aljannah. Nabi ditanya ya Rasul. Terangkan kepada kami. Kira-kira manusia yang paling banyak masuk sorga itu siapa ya Rasul? Pola. Nabi menjawab ada dua golongan. Yang bakal masuk sorga kata Nabi. Yang pertama golongan taqwa Allah. Inna akromakum inda Allah i'atkakum. Jadi manusia yang dinilai oleh Allah. Bukan jabatannya, kekayaannya, keturunannya, harta dan sebagainya. Yang dinilai adalah taqwanya saudara. Jadi taqwa itu adalah definisinya al-imkisal. Awamirih wajtinabu nawahihi. Orang yang taqwa hidupnya selalu mampu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Dan mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Salah satunya kita diperintahkan sholat. Ya sholat. Jangan sampai kita melalaikan sholat. Karena sholat ini adalah urusan yang mula-mula bakal dihisap. Awalu mayu hasabu bil abduyaum al-kiyama as-sholah. Nabi mau meninggal dunia yang dipesan oleh Nabi as-sholah. Jangan sampai tinggalin sholat. Di zaman sekarang banyak orang aku Islam. Tapi sholatnya males. Ya itu salah satu sifat daripada orang yang munafik. Di antara orang munafik itu berat. Untuk melakukan sholat saudara. Maka tanda-tanda orang yang taqwa. Salah satunya dia aktif melakukan sholat. Saidina Abu Bakar as-shiddiq. Dia pernah menjadi imam sholat. Yang dia lihat adalah anaknya. Yang selalu dia tengok anaknya. Ku an pusakum wa ahlikum narok. Satu ketika Abu Bakar menjadi imam. Dia tengok di belakangnya gak ada anaknya dia. Jadi anaknya gak ikut sholat. Padahal anaknya sudah nikah. Ini pelajaran buat kita. Bapak-bapak yang punya anak. Ketika anak bapak sudah berpisah. Ataupun masih menyatu rumahnya. Juga tidak boleh berhenti memberikan nasihat tentang sholat. As-sholah. As-sholah. Abu Bakar. Levelnya adalah level sahabat. Dia dekat sama Nabi. Dia mertuanya Nabi. Dia tuh selalu memperhatikan anaknya sholat. Pak kagak. Satu ketika Abu Bakar melihat berkali-kali anak yang gak sholat. Dia mampir. Setelah dia mampir ditanya. Nak. Kenapa kamu gak sholat? Jadi memang ada hadis. Kewajiban orang tua adalah mendidik sholat. Itu ketika anak masih kecil. Apabila anak kita usia 7 tahun. Orang tua wajib didik anak kita as-sholah. Apabila anak kita 10 tahun. Padribu. Boleh kita pukul tuh anak. Tapi kalimat padribu. Bukan dipentung tuh bocah. Akhirnya dipentung tuh bocah. Sampai mati. Gak begitu. Maksudnya padribu. Didik lebih keras. Jangan sampai usia 10 tahun. Bapak. Dialem tuh bocah. Jadi kalau anak dialem Pak. Ujung-ujungnya. Sampai dewasa. Jangan salahkan orang tua. Karena orang tua gak setreng. Nanti orang tua merasa banyak sholat. Banyak naji. Banyak tahajud. Banyak ibadah. Tahu-tahu mau masuk sholat di setop. Kata gini. Hei. Malaikat. Penjaga sholat. Nanti dulu. Jangan dimasukin orang tua saya ke sholat. Emang apa? Saya dulu di dunia gak pernah disuruh sholat dengan orang tua saya. Tuh Pak. Aturan orang tua masuk sorga. Lantaran anaknya gak diperhatikan. Akhirnya anak itu menuntut balik. Nah ujubilamin. Jalik. Baik-baik Pak. Jadi kewajiban sholat. Orang tua tetap menegur. Walaupun anaknya di jauh dimana. Yang ditanya. Nah bagaimana sholatmu. Orang tua sekarang maaf. Yang ditanya. Nah berapa gajihmu. Bagaimana rumahmu. Bagaimana mobilmu. Itu orang tua PA sodara. Ada gak begitu Pak. Orang tua yang punya iman yang tinggi. Dia selalu bertanya kepada anaknya. Ternyata. Setelah ditanya. Ini anak tergiur. Oleh istrinya yang cantik. Gara-gara istri yang cantik. Kata bapaknya bubakar. Nah mulai sekarang. Ceraikan istrimu. Ada di jaman sekarang. Bapak. Bilang begitu. Bapak. 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 Ada gak? Ayo. Ada gak? Gak ada. Gak ada yang berani. Kata anaknya. Bapak jangan ikut campur. Emang anaknya beden. Dirasehatin. Malah bapaknya dibalik Pak. Nah inilah saudara-saudara. Jadi akhirnya. Karena ini anak soleh. Diceraikan. Ini gara-gara. Yang menyebabkan saya malas sholat. Mungkin lantaran banyak istri yang cantik. Menuntut sesuatu. Kemewahan dunia. Akhirnya dia mencari kesono kemari. Ampe lupa sholat. Setelah diceraikan lapor. Sudahkah kamu ceraikan? Sudah Pak. Ya. Akhirnya tuh. Anaknya rajin sholat. Setelah anaknya rajin sholat. Dia lihat istrinya. Sudah memelubah. Akhirnya kata bapaknya. Silahkan kamu rujuk. Ini pelajaran buat kita. Yang kedua. Sedina Umar bin Khotob. Siapa yang tidak tahu Sedina Umar. Seorang amir il-muminin. Ketika. Dia setelah. Sholat ashar. Dia ke kebunnya. Setelah di kebunnya. Dia selalu melihat. Keindahan kebunnya. Banyak buah-buahannya. Menjelang detik-detik maghrib. Umar baru balik. Setelah itu. Umar bin Khotob. Ketinggalan sholat. Berjamaah masjid. Berjamaah di masjid. Lalu Umar menyesel. Umar sedih. Sesedih-sedihnya. Lantaran ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Gara-gara dia. Ngurusin kebunnya. Nah akhirnya apa? Ya Allah saya minta taubat. Ya Allah. Gara-gara saya punya kebun. Mungkin zaman sekarang. Gara-gara kontrakan. Gara-gara uang. Gara-gara kerjaan. Tidak sedikit orang ninggalin sholat maghrib. Pernah jalanan macet. Saudara. Banyak di zaman sekarang. Banyak gak? Ada menyesel. Kagak ada. Oli Pak Umar. Apa yang dia katakan? Ya Allah saya taubat. Mulai saat ini. Detik ini. Kebun yang lebar itu. Saya wakapan untuk kepentingan umat Islam. Saya tidak lagi mau memiliki kebun. Saudara. Gara-gara kebun. Saya ketinggalan sholat berjamaah. Ada kira-kira di zaman sekarang. Model begitu. Ada kira-kira. Wih ada gak? Wih bapak punya kebun. Gara-gara kebun ya. Lalu bapak korbankan kebun itu. Buat umat. Ada gak? Prat Pak. Gak ada. Lihat ini. Ini contoh Pak ya. Ya Allah. Banyak contoh-contohnya. Kalau kita buka. Ya itulah. Yang dimaksud. Orang yang bakal masuk sorga. Nilai takwanya tinggi kepada Allah. Lalu yang kedua. Kata Nabi. Ya Rasul. Siapa lagi yang bakal banyak masuk sorga. Wah husnul khuluk. Yaitu orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu. Kata Nabi. Mengalahkan puasa. Mengalahkan sholat. Mengalahkan zakat. Mengalahkan haji. Maksudnya apa? Tidak sedikit orang yang sholat. Tapi akhlaknya bejan. Padahal sholat itu. Inna sholata. Tanha anil fasha wal munkar. Sholat itu mampu. Mencegah. Perbuatan keji dan munkar. Buat apa sholat. Tapi masih suka maksiat. Buat apa sholat. Tapi dalam bertransaksi. Suka ngurangin timbangan. Buat apa pergi haji umroh. Tapi dana yang dia dapat. Dari dana-dana yang tidak jelas. Dari dana yang subahat. Baik-baik saudara. Kesinya ibadah. Tapi prosesnya. Uangnya bukan dari cara-cara yang halal. Maka tidak mustahil. Kesinya dia ahli ibadah. Tapi dia menjadi penghuni neraka. Naudu bilamin. Dali. Wa usuwila an aksaro mayudu hilindad. Lalu yang kedua ditanya ya Rasul. Siapa lagi orang yang nanti banyak masuk neraka. Lalu Nabi menjawab. Kala al-pammu. Yang banyak orang masuk neraka. Gara-gara mulut. Mulut ini bisa masuk neraka saudara. Nabi mengatakan. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah. Dan beriman kepada akhir. Kata Nabi. Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah. Dan beriman kepada hari pembalasan. Danya kamu. Banyak berbicara yang baik. Kalau tidak sanggup berbicara yang baik-baik. Lebih baik diam. Jadi mulut itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Gara-gara tidak pandai menjaga mulut kita. Yang kedua Alparoj. Alparju. Bukan Alparoj. Beda. Alparoj kesulikan. Alparju. Maaf. Dalam tanda kutip. Adalah wanita. Yaitu WTS. Atau. Apa Pak? Wanita apa? Ya perek lah gitu Pak ya. Jadi tidak pandai menjaga kemaluannya. Baik-baik. Wanita yang profesinya menjual diri. Dia bakal diseret ke neraka. Termasuk. Aki-aki yang doyan berjinah. Dia juga masuk neraka. Udah ketahuan aki-aki. Masih hobinya ke tempat dugem. Maka jogen. Untung aja gak dicabut di droil loh. Nah udah bilang men. Jalik. Mestinya kalau udah aki-aki. 70 tahun. Siap-siap. Menyongsong kematian. Ya disitu dikatakan. Ada tiga golongan. Nanti pada hari kiamat. Salah satun layu kalimung lohu. Yau mal kiamah. Orang itu kagak bakal diajak bicara oleh Allah. Tidak akan diopeni. Gak akan ditegor. Siapa itu? Satu. Yaitu. Sayhun zanin. Aki-aki yang udah tua bangka. Suka berzina. Nah ujubilamin. Yang kedua. Malikun kazab. Siapa lagi yang kagak akan diopeni nanti pada hari kiamat. Malikun kazab. Raja yang jolim. Pemerintah yang zolim. Presiden yang jolim. DPR yang zolim. Hakim yang zolim. Dia bakal diseret neraka. Banyak hakim yang jolim sekarang. Banyak. Banyak kira-kira presiden yang jolim. Banyak saudara. Hakim yang jolim. Banyak. Dia bakal diseret neraka. Kemudian. Keluarga yang sombong. Mentang-mentang banyak duit. Mentang-mentang dia orang kaya. Sombong. Sama orang susah. Kagak nanya. Jalan di atas bumi pak. Kagak nempel sama bumi itu. Kuntil anak kali ini itu orang. Ya. Nau jubillah. Baik-baik pak. Ya. Mereka gak akan ditanya oleh Allah. Nah. Ini kita belajar dari hadis ini. Memberikan satu introspeksi. Sama diri kita. Sudahkah kita memiliki khusnul kholak. Murah senyum. Menolong orang. Berkata ucapan-ucapan yang baik. Jaga mulut kita. Ya. Jangan sampai kita diserubungkan ke api neraka. Kemudian. Disini dikatakan. Oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Jumlah apa Ustadz awliya. Kita kisah. Berapa menit lagi. Masih lama ya. Masih lama. Disini dikatakan. Di dalam sebuah hadis nabi. Bahwa. Sesungguhnya. Abi Umamah al-Bakhili. Abi Umamah al-Bakhil. Ia berkata. Berdasarkan sabda Rasulullah. Ana za'imu baitin pi robadil jannah. Kata nabi. Ana za'imun. Za'imun maknanya ana dominun. Kata nabi. Aku jamin. Kata nabi. Ada tiga kelompok. Orang itu akan mendapatkan rumah di sorga. Bi baitin. Pi robadil jannah. Jadi ada sorga itu ada tingkatan saudara. Ada tingkatan kelas bawah. Ada tingkatan kelas menengah. Ada tingkatan super PIP. Mudah-mudahan kita masuk tingkatan super PIP. Amin ya roba. Tingkatan yang paling bawah. Masuk orang itu sorga. Pi robadil jannah. Siapa itu? Liman tarokal miro wa inkana muhaikon. Yang pertama. Orang kalau pengen masuk sorga. Hidupnya. Tidak banyak debat. Tidak banyak tanya. Itu disarankan oleh nabi. Banyak debat. Banyak tanya. Itu akan menyusahkan kita saudara. Bagaimana kaum nabi Musa yang banyak tanya. Kata nabi hidup jangan banyak tanya. Yang penting kalau Allah mengajarkan kita sholat ya sholat. Allah mengajarkan puasa ya puasa. Samina wa to'na. Kita dengar kita pakai. Jadi orang yang mendengarkan perintah Allah. Lalu dia pakai. Maka dia masuk sorga. Tapi itu masih kelas bawah. Belum maksimal. Mungkin masih kelas tingkatan awam. Tingkatan awam. Puasa. Tapi kadang-kadang mulutnya tidak dijaga. Sampai nabi mengatakan. Kam min so'i min. Lai salahu min siyami ilal juwal atas. Berapa banyak orang yang puasa. Namun puasanya sekedar menahan lapar. Haus dahada. Puasa juga. Kadang-kadang mulutnya ngomongin orang. Puasa juga. Kadang-kadang perutnya memakan barang yang subhat. Maka orang-orang begitu puasa. Tapi nanti tingkatannya paling bawah saudara. Salat. Ya salat. Tapi salatnya belum mencapai titik kulminasi. Salat yang khusuh kata nabi. Ketika dia salat. Uzkur. Pi salatika ilmaut. Ketika dia salat yang ingat cuman kematian. Ketika dia takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Hanya Allah yang paling besar. Dunia kecil. Anak kecil. Jabatan kecil. Harta kecil. Kekayaan kecil. Yang besar cuman Allah. Sementara di antara kita. Allahu Akbar. Masih terngiang-ngiang. Tentang utang kita. Berapa di bank. Tentang saldo kita di ATM. Berapa. Masya Allah. Tentang ada beberapa orang yang belum bayar utang sama kita. Masih terngiang-ngiang. Berarti salatnya belum mencapai titik kulminasi. Salat yang khusuh adalah salat yang ingat dengan kematian. Allahu Akbar. Mungkin hari ini salat yang terakhir buat saya. Mungkin nanti setelah salat idro'il. Akan menjemput saya. Sehingga kalau ada orientasi berpikir itu. Maka dia akan khusuh saudara. Lalu yang kedua. Kata Nabi. Wabibaitin piwastil jannah. Ada tingkatan sorga. Tingkat middle. Tingkat menengah. Liman. Untuk siapa ya Rasul? Liman tarokal kazib. Wa inkana majihan. Tingkatan yang kedua. Yaitu tingkatan middle. Middle itu menengah. Dimana orang itu hidupnya mampu meninggalkan perbuatan bohong. Wa inkana majihan. Walaupun dia suka kadang-kadang berkelakar. Bercanda. Jadi paling tidak. Kita bisa meninggalkan perbuatan bohong. Ya. Sesungguhnya perbuatan bohong itu. Menyebabkan orang itu. Tidak menjadi orang itu menjadi sempurna imannya. Tetapi orang yang jujur. Di dalam ucapannya. Akan sempurna imannya. Sorga dekat kepada orang yang jujur. Dan sorga jauh kepada orang yang suka dusta. Lalu yang ketiga. Wabibaitin pi ahlal jannah. Tingkatan yang paling super. Orang itu nanti masuk ke sorga. Tingkatan yang paling teratas. Siapa itu? Dijawah oleh Nabi. Liman. Husnul khuluk. Bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik. Lebih tinggi derajatnya dari puasa. Ini ada keterangan hadis dari Aisyah. Radiyallahu anha qalat. Aisyah berkata. Samitu Rasulullah. Karena Aisyah itu istri Nabi. Dia sering mendengar ucapan Nabi. Apa kata Aisyah? Aku pernah mendengar ucapan Rasulullah. Kata Aisyah. Innal mu'min. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Layudriku bihusni khuluki. Akan mencapai akhlak yang tinggi. Dimana lebih tinggi akhlak itu. Min darajatis so'im al-qa'im. Dimana lebih tinggi derajatnya daripada ibadah puasa. Jadi puasa itu kan capek. Menahan lapar, haus, dahaga. Tetapi akhlak yang tinggi lebih mulia. Perdukannya dari ibadah puasa. Jadi artinya apa? Puasa tidak sempurna. Kalau tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Jadi banyak sekali kalau kita kupas. Tentang pendidikan puasa. Mungkin kita akan kupas. Pada kesempatan lain. Waqala Jabir radiyallahu'an. Selanjutnya Jabir berkata. Anna Rasulullah. Bahwa Rasulullah bersabda. Inna min ahabbikum. Ilaiya akrobikum. Mini majlisan yaum al-qiyamah. Kata Nabi. Orang yang paling dekat sama Nabi nanti. Pada hari kiamat. Ahasinikum akhlako. Yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak itu merupakan kunci barometer. Dari segala aspek akidah. Aspek syariah. Kemudian. Wa inna abgodokum ilayya. Orang yang paling dibenci oleh Nabi. Pada hari kiamat. Wa abadakum. Dan orang yang paling jauh. Ama Nabi. Mini. Maksudnya dekat ama Nabi. Yaum al-qiyamah. Pada hari kiamat. Siapa itu? Orang yang paling dibenci oleh Nabi. Asar sarun. Al mutasoddikun. Al mutapahkihun. Jadi ada tiga. Ya Rasulullah. Sahabat kalau gak paham nanya. Ya kita juga belum paham kalimat Nabi tadi ya. Siapa orang yang dibenci? Nabi jawab. Kata Nabi. Yang aku benci adalah. Asar sarun. Maknanya. Kasirul kalam. Orang yang dibenci oleh Nabi. Orang yang banyak omong. Ya omongnya banyak banget Pak. Omongan gede ya. Ngagul mulu. Dalam bahasa Betawi. Ngagul mulu itu orang. Orang miskin. Ngaku orang kaya. Ngagul Pak. Banyak omong. Baik-baik. Orang yang banyak omong. Itu dibenci oleh Nabi. Mendingan banyakin jikir. Daripada banyakan omong. Ya. Yang kedua. Wal mutasoddikun. Apa itu? Al mutasoddikun. Al mutatawil. Al an nas. Bikalami. Orang yang hidupnya banyak-banyak buang waktu. Kerjanya cuma ngobrol sini. Ngobrol sana. Di majlis ngobrol. Di tempat pos kamri ngobrol. Ya Allah. Kemana aja ngobrol itu orang ya. Ya Allah. Main chatting-catingan HP. Masya Allah. Jangan sampai. Itu semuanya gak berguna ya. Daripada banyakin ngobrol. Omong doang. Banyakin jikir. Ya. Insya Allah orang yang jikir. Hatinya dekat sama Allah. Amin ya rabbal. Al amin. Lalu yang ketiga. Ya Rasul. Saya udah paham itu yang kedua. Apa itu? Yang pertama. Asar-sarun. Udah paham. Yang kedua. Al mutasoddikun. Udah paham. Tapi yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan. Al mutawakhipun. Apa yang dimaksud dengan. Al mutawakhipun. Dimana orang-orang ini. Bakal dibenci oleh engkau ya Rasul. Yakni. Nabi menjawab. Kala al mutakabbirun. Jadi orang yang aku benci nanti pada kiamat. Orang yang hidupnya takabur. Sombong. Allah benci. Nabi juga benci. Amat orang sombong. Mungkin bapak juga gedeg. Amat orang yang sombong. Ya. Tukang agul. Kenapa pak? Enggak berguna ya. Sombong banget pak ustad. Orang itu. Masya Allah. Maka sepatu diinjek. Marah tuh orang. Itu sombong pak. Ya Allah ya. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran buat kita. Menegur kita semua. Mudah-mudahan kita memiliki akhlakul karima. Salah satu kunci untuk bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian ilmu dari kitab Riyadu Solihin. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.